Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dianur Faizah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Fidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah kriminologi terkait teori-teori kriminologi Untuk mempelajari ilmu kriminologi, dikenal dengan beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan Teori-teori tersebut berusaha mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan subjeknya, yaitu penjahat dan juga perilaku kejahatannya Di sini, saya akan memfokuskan pada dua teori, diantaranya ada teori asosiasi diferensial dan teori anomik Baiklah, kita akan langsung mulai pada teori pertama Teori yang pertama, yaitu teori asosiasi diferensial atau Differential Association dikemukakan pertama kali oleh Edwin Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial Artinya, semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara Karena itu, perbedaan tingkah laku yang confirm dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain, yaitu Ecological and Culture Transmission Theory, Symbolic Interactionism, dan Culture Conflict Theory Dari pengaruh-pengaruh tersebut, dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didesarkan pada Yang pertama, setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan Yang kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inekostistensi dan ketidakharmonisan Dan yang ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan Teori asosiasi diferensial ini memiliki dua versi Versi pertama, dikemukakan pada tahun 1939, lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial Serta asosiasi diferensial Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai Artinya, isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal Yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua yang lebih menekankan pada semua tingkah laku Dapat dipelajari dan mengganti istilah social disorganisation dengan differential social organisation Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tuanya Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab Differential social organisation mengumumkakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda Beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal Menurut Sutherland, perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya Dan inilah yang merupakan proses differential association Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal Atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal Dan dalam kontak yang terjadi tersebut, terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi melakukan tindakan suatu kejahatan Dasar dari differential association theory adalah sebagai berikut Yang pertama, criminal behavior is learned atau perilaku kejahatan dipelajari Yang kedua, criminal behavior is learned in interaction with other people in the process of communication Yang artinya, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi Yang ketiga, the principle part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups Yang artinya, dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim Yang keempat, when criminal behavior is learned, the learning includes a technique of committing the crime which are sometimes very complicated, sometimes very simple, and be specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes Yang artinya, ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana Dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap Dan yang kelima, the specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal courts as favorable or unfavorable Yang artinya, arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan Yang keenam, a person becomes delinquent because of an access of definition favorable to violation of law over definition unfavorable to violation of law Yang artinya, seseorang menjadi delinquent disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan Dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum Yang ketujuh, differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity Yang artinya, asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas Yang kedelapan, the process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns Infuls all of the mechanism that are involved in any other learning Artinya, proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan Meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya Yang kesembilan, while criminal behavior is an expression of general needs and values It is not explained by those general needs and values Since non-criminal behavior is an expression of the same needs and values Yang artinya, walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan Dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi Yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan Ada pun kekuatan teori Differential Association atau Differential Social Organization bertumpuk pada aspek-aspek berikut Yang pertama, teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial Yang kedua, teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat Dan yang ketiga, teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional Kelemahan dan kritik ahli terhadap Differential Association Theory atau Differential Organization Theory Kelemahan mendasar dari Differential Association Theory atau Differential Organization Theory adalah Yang pertama, tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal Yang kedua, teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut Yang ketiga, teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang Dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas Dan yang keempat, teori ini sulit untuk diteliti Bukan hanya karena teoretik, tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya Ada pun kritik-kritik yang dikemukakan para ahli terhadap Differential Association Theory adalah sebagai berikut Yang pertama, Matza mengatakan bahwa Sutherland kurang peka tanggap terhadap pembaruan pemikiran dan kemasyarakatan Yaitu antara pelaku penyimpangan tingkah laku dan dunia yang konvensional Yang kedua, Dettler mengemukakan bahwa judul istilah asosiasi diferensial adalah menyesatkan Karena ia seakan-akan menunjuk pada suatu hubungan pergaulan antar individu Sebagaimana halnya teori bad companion yang menghasilkan kejahatan Klinard, meskipun mengakui hipotesis teori asosiasi diferensial Menyatakan bahwa teori tersebut tidak dapat menjelaskan secara memadai semua kasus pelanggaran hukum Terutama terhadap transaksi yang terjadi di pasar gelap Dan tidak dapat diperlakukan secara tepat terhadap adanya di perbedaan-perbedaan individual Sepanjang yang menyangkut masalah pentahatan terhadap undang-undang dalam kaitan dengan dunia perdagangan Klinard secara khusus menekankan pentingnya certain personality trait dari seorang individu Kesimpulan yang dapat diambil dari differential association theory atau teori asosiasi diferensial Yang pertama, perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok Yang kedua, tubuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan Menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum dibandingkan dari pola perilaku lain yang normal Yang ketiga, sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah Melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim, melalui komunikasi langsung yang berhubungan sering, lama, mesra, dan prioritas pada perilaku kelompok Atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya